Untuk informasi selengkapnya terkait dengan kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri di Manado, Sulawesi Utara akan disampaikan langsung Amanda Komali dari Manado, Sulawesi Utara. Amanda, apa saja agenda Panglima TNI dan Kapolri hari ini di Manado? Ya, Leo, pada jam 9 pagi tadi waktu Indonesia Tengah, Kapolri dan Panglima TNI sudah tiba di Geraha Bumi Beringin yang bertempat di Jalan Tepuk, atau lebih tepatnya di lokasi gubernuran Sulawesi Utara. Dan agenda pada pagi hari ini dari Kapolri dan Panglima TNI akan menghubungi sejumlah tempat ibadah seperti di Gereja Katedral, Gereja Katolik, dan Gereja Gunil Paulus. Namun sebelumnya memang pada saat ini sementara berlangsung proses dialog dan memberikan, Kapolri juga Panglima TNI memberikan arahan kepada para prajurit TNI dan Polri untuk keamanan dan keamanan pada saat perayaan Natal tahun 2019 dan menyambut libur tahun baru 2020. Dan saat ini sementara berlangsung pengarahan dari Panglima TNI kepada seluruh undangan yang hadir di tempat ini termasuk juga saya melihat ada Forkom Pindah, Bukum Sulawesi Utara, Wakil Bukum Sulawesi Utara, dan beberapa tempat daerah. Begitu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini. Kemudian saya juga tadi sempat melihat ada beberapa tokoh-tokoh LSM adat organisasi dari Sulawesi Utara dan Minahata di dalam untuk mendukung proses keamanan dan keamanan pada saat nanti Natal tahun baru Leo. Dan agenda pada pagi hari ini memang Panglima TNI juga kapolri tiba pada minggu petang kemarin dan hari ini setelah melaksanakan dialog bersama-sama dengan tokoh agama dan juga dengan para undangan yang hadir di tempat ini akan mengunjungi dua gereja tadi. Leo. Baik, Amanda Komaling melaporkan langsung dari Manado Sulawesi Utara.